Intro Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas Optika Geometri, part yang kedua, yaitu tentang contoh soal dari pemantulan pada cermin datar. Simak terus video ini, sampai akhir. Kita langsung ke contoh soal. Seberkah sinar jatuh pada cermin datar AB dengan sudut datang 60 derajat, kemudian dipantulkan mengenai cermin datar BC. Jika sudut ABC adalah 130 derajat, tentukan besarnya sudut pantul pada cermin BC. Oke, kita gambar cermin ABC terlebih dahulu, di mana ABC itu membentuk sudut 130 derajat. Oke, ini adalah cermin ABC ya. Berarti A itu yang ini, B itu yang ini. Jadi itu yang ini. Oke, sudut ABC diketahui 130 derajat. Kemudian ada seberkah sinar jatuh pada cermin datar AB dengan sudut datang 60 derajat. Nah, cara gambarnya adalah, kalian gambar garis normal terlebih dahulu ya. Misalkan garis normalnya seperti ini. Putus-putus. Berarti kan datangnya di sini. Kita gambar dari titik datang ini 60 derajat. Ya, kalian ukur pakai busur derajat. Misalkan kira-kira seperti ini. Sudut datangnya 60 derajat. Oke, maka sebelum kita cari sudut pantul pada cermin BC, kita cari sudut pantul pada cermin AB juga. Kalau sudut datangnya 60 derajat, maka sudut pantulnya juga 60 derajat. Kan gitu ya. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Misalkan kita gambar sinar pantulnya, berarti kan 60 derajat juga. Diukur dari garis normal. Berarti sinar pantulnya kurang lebih seperti ini. Gambar terus sampai memotong atau menyentuh cermin BC. Nah, gini ya. Ini sinar pantulnya. Berarti ini 60 derajat juga. Oke. Lalu, dari cermin BC ini kita buat garis normal lagi dari titik datang atau titik pantulnya ini. Kita buat garis yang tegak lurus. Nah, terus sudut pantulnya berapa derajat? Kita pakai logika. Gini. Yang namanya garis normal, itu kan tegak lurus sama cermin. Cermin datar AB di sini. Berarti kalau sudut antara garis normal sama cermin datar AB itu 90 derajat, siku-siku. Artinya, sudut antara sinar pantul dengan cermin, ini adalah 90-60. Ya, atau 30 derajat. Ya kan? Terus, kita lihat. Ini kan segitiga nih. Titik datang yang pertama, titik B sama titik datang yang kedua. Segitiga jumlah sudutnya berapa? 180 derajat. Di sini 30 sama 130, sudah 160, kurang 20. Berarti logikanya ini 20 derajat. Ya, kalau sudut itu 20 derajat, maka sudut datang pada cermin BC itu yang ini kan? Nah, ini tadi garis normal kan tegak lurus sama cermin BC. Kalau ini 20 derajat, dan seluruhnya ini 90 derajat atau siku-siku, maka sudut datang pada cermin BC itu 90-20 atau 70 derajat. Oke, paham ya? Nah, kalau sudut datang pada cermin BC 70 derajat, maka sudut pantulnya, jadi ini sinar pantulnya seperti ini ya, sudut pantulnya yang ini juga 70 derajat. Ya, jadi besarnya sudut pantul pada cermin BC adalah 70 derajat. Oke, paham ya? Jadi untuk menjawab soal seperti ini harus digambar ya. Harus digambar terus menggunakan prinsip sudut datang sama dengan sudut pantul, dan juga menggunakan prinsip total sudut segitiga 180 derajat seperti di matematika. Oke, jadi kita dapatkan sudut pantul pada cermin BC adalah 70 derajat. Kita ke contoh soal berikutnya. Sebuah lilin diletakkan di depan 2 buah cermin datar yang saling membentuk sudut alfa. Jika sudut antara kedua cermin diperkecil 30 derajat, ternyata banyak bayangan bertambah 1, tentukan alfa. Jadi soal ini tentang jumlah bayangan 2 cermin yang membentuk sudut tertentu. Ada 2 keadaan ya. Keadaan pertama itu pada saat 2 buah cermin datar ini membentuk sudut alfa. Berarti kan alfa 1 ya. Atau sudut 2 buah cermin datar pada keadaan yang pertama itu sama dengan alfa, maka membentuk jumlah bayangan N1 sama dengan N. Nah, jika sudut antara kedua cermin diperkecil 30 derajat, ini berarti kan keadaannya kedua. Atau sudutnya, alfa 2 nya sama dengan alfa dikurangi 30 derajat. Nah, ketika sudut dikurangi 30 derajat, banyak bayangannya N2 itu bertambah 1. N2 sama dengan N plus 1. Tentukan alfa ini berapa? Ya, disini kita pakai rumus yang N sama dengan 360 derajat per alfa min 1. Kalau misalkan Nnya 1, alfanya 1. Nanti kalau Nnya 2, alfanya ya 2. N1 apa? N1 itu N. Sama dengan 360 per alfa 1 nya, alfa min 1. Ya sudah, sampai sini aja. Kita hanya bisa buat persamaan. Misalkan persamaan pertama. Kita ke N2 sekarang. Kalau N2, ya berarti sama dengan 360 per alfa 2 min 1. Ya, N2 itu apa? N2 itu di atas N plus 1 ya. Sama dengan 360 per alfa 2. Alfa 2 nya alfa min 30 min 1. Ini ya. Lalu kita lanjut ke sini. N plus 1. Nnya kita ganti, kita substitusi pakai persamaan 1 ya. Berarti 360 per alfa min 1 kan plus 1. Berarti plus 1. Ini ya. Sama dengan, sama kan penyebut yang sebelah kanan. Berarti min 1 kita kalikan alfa min 30 ya. Berarti 360 min alfa min kena min berarti plus. Plus 30 per alfa min 30. Oke, di sini min 1 plus 1 bisa dicoret sehingga bisa langsung kita kali silang. Berarti 360 alfa min 360 kali 30 itu 108 nolnya 2. 10.800 sama dengan yang kanan ini kita sederhanakan dulu ya. 360 plus 30 kan 390. Jadi 390 min alfa. Kita kali alfa berarti 390 alfa min alfa kuadrat. Ya, terbentuk persamaan kuadrat. Kita pindahkan semua ke kiri, ruas kanannya 0. Berarti alfa kuadrat 360 min 390 itu min 30. Alfa min 10.800 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Alfa, alfa, 10.800 itu berapa kali berapa ya? 120 sama 90 ya. Benar ya. Berarti yang min yang 120. Berarti min 120 plus 90. Ya, kalau kalian hitung ini kan. Min 120 alfa plus 90 alfa itu min 30 alfa. Min 120 kali plus 90 itu 108 kosong kosong kosong. Benar, 10.800. Sama dengan 0. Berarti alfanya sama dengan 120 derajat. Atau alfanya sama dengan min 90 derajat. Tapi yang min kan nggak mungkin ya. Berarti ini Tm. Artinya kita dapatkan besarnya alfa adalah 120 derajat. Kita ke contoh soal berikutnya. Sebuah benda diletakkan 50 cm di depan cermin datar. A. Tentukan jarak benda dan bayangan mula-mula. B. Jika dari posisi awal benda digerakkan 10 cm mendekati cermin, tentukan berapa cm bayangan berpindah dari posisi semula. Dan soal C. Jika dari posisi awal cermin yang digerakkan 10 cm mendekati benda, tentukan berapa cm bayangan berpindah dari posisi semula. Oke, kita jawab soal A terlebih dahulu. Tentukan jarak benda dan bayangan mula-mula. Jadi kita harus gambar cermin datar. Oke, ini cerminnya ya. Misalkan ada sebuah benda. Bendanya ini. Benda ini diletakkan 50 cm di depan cermin datar. Berarti jarak antara benda dengan cermin ini 50 cm. Ya, berarti kan logikanya gini. Ingat, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Berarti jarak dari cermin ini ke bayangan, bayangannya kan di kanan ya, di belakangnya cermin, itu juga 50 cm. Ya, berarti ini adalah bayangannya. Nah, seperti ini. Oke, berarti jarak antara benda, dan bayangan mula-mula adalah 50 ditambah 50. Ya kan? Berarti jawabannya kita bisa langsung jawab. 100 cm. Kita ke soal B. Jika dari posisi awal, posisi awal itu apa? Ya, ini posisi awal. Pada saat benda terletak 50 cm di depan cermin. Jika dari posisi awal, benda digerakkan 10 cm mendekati cermin. Digerakkan 10 cm itu berarti kita geser ke kanan berarti ya. Misalkan di sini saya gambar agak bawah ya. Digerakkan 10 cm. Berarti ke sini. Nah, di sini. Ini selisihnya dari posisi semula itu 10 cm. Ya, berarti logikanya bayangannya gimana? Bayangannya kan juga maju, pasti mendekat ke cermin ya. Karena sekarang jarak dari benda ke cermin itu cuma 40 cm. Berarti jarak dari cermin ke bayangannya ini juga 40 cm. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Berarti bayangannya di sini. Nah, berapa cm bayangan berpindah dari posisi semula? Posisi semula di sini. Posisi akhir, setelah benda ini dimajukan 10 cm mendekati cermin, itu di sini. Berarti selisihnya berapa ini? Selisihnya ya sama, yaitu 10 cm. Ya kan? Berarti jawabannya berapa cm bayangan berpindah dari posisi semula? Jawabannya adalah 10 cm. Oke? Kita ke soal C sekarang. Soal C di sini, jika dari posisi awal, posisi awal itu apa? Posisi awal itu waktu yang benda diletakkan 50 cm di depan cermin datar. Dari posisi awal, sekarang cermin yang digerakkan 10 cm mendekati benda. Tentukan berapa cm bayangan berpindah dari posisi semula. Oke? Kita gambar lagi cermin datarnya. Oke? Ini cerminnya ya. Terus tadi pada posisi semula kan benda 50 cm nih. Berarti ini benda, ini bayangan ya. Benda ini bayangan, terus jaraknya benda ke cermin itu 50 cm. Dari bayangan ke cermin itu 50 cm juga. Nah, hati-hati di sini. Sekarang cermin yang digerakkan, bukan bendanya yang digerakkan, bendanya tetap. Cermin digerakkan 10 cm mendekati benda. Berarti cermin ini digeser ke kiri, kan ke kiri benda kanan bayangan. Misalkan saya kasih warna hijau ya. Cermin datarnya menjadi seperti ini. Cerminnya maju dengan selisih jaraknya ini 10 cm. Bendanya tetap. Saya gambar bendanya di sini ya. Nah, sekarang karena cerminnya maju 10 cm, berarti jarak benda ke cermin itu berkurang 10 cm. Dari 50 cm, berarti tinggal 40 cm. Ya, berarti di sini bayangannya juga 40 cm dari cermin yang sudah digeser ini. Ya, berarti 40 cm di sini. 40 cm. Bayangannya sekarang di sini. Nah, pertanyaannya, berapa cm bayangan berpindah dari posisi semula atau ini ini berapa? Ya, kita pakai logika. Ini kan jarak antara benda dan bayangan semula. Semula, 50 plus 50 itu kan 100. Nah, sekarang jarak antara benda dengan bayangan itu 40 plus 40 atau 80 cm. Berarti berapa cm bayangan berpindah itu 100 cm dikurangi 80 cm. Atau jawabannya di sini berarti 20 cm. Ya, jadi hati-hati ya. Kalau misalkan bendanya yang digerakkan maju 10 cm mendekati cermin, maka bayangannya juga akan maju atau berpindah 10 cm. Tapi kalau cermin yang digerakkan 10 cm mendekati benda, maka bayangannya bukan maju atau berpindah 10 cm. Bayangannya maju 2 kali lipatnya, yaitu 20 cm. Oke, di sini saya sengaja buat terpisah gambarnya agar kalian bisa membedakan. Kalian bisa bandingkan langsung. Kalau misalkan yang digerakkan itu benda, gimana? Kalau misalkan yang digerakkan itu cermin, bagaimana? Oke, paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari web ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas sini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.